Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali sharing ke teman-teman semua Kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat mol atau mikroorganisme lokal sahabat Tani Nah mikroorganisme lokal ini kita akan buat dari nasi basi sahabat Tani Oke sahabat Tani jangan berlama-lama Nasi basi ini kita akan jadikan mol atau stater atau bioaktifator sahabat Tani Dengan tambahan yaitu air kelapa sedikit dan gula merah Oke sahabat Tani ini adalah cara yang simple sahabat Tani Dalam membuat pupuk organik cair atau membuat stater atau membuat bioaktifator Oke sahabat Tani untuk cara fermentasinya kita akan gunakan ini selang seperti biasa sahabat Tani Yang dihubungkan ke botol air mineral yang kita isi dengan air sahabat Tani Oke sahabat Tani untuk yang pertama kita akan isi dulu ini dengan air sahabat Tani Ya sahabat Tani kemudian kita tutup menggunakan tutup botol yang sudah ada selangnya sahabat Tani Oke sahabat Tani selanjutnya kita tinggal siapkan gula merah Gula merah ini kita akan gunakan 1 biji dan kita akan masukkan ke dalam botol Botolnya ini bekas minyak sayur sahabat Tani ya Ini kapasitas 2 liter Ya untuk yang pertama kita masukkan dulu ini gula merahnya ke dalam botol sahabat Tani ya Oke sahabat Tani untuk selanjutnya kita tinggal masukkan ini nasibasinya Nah sahabat Tani admin hanya menyarankan ya ketika kita membuat ini usahakan gunakan masker ya Jadi kita pas memegang ini kita memakai masker karena ini berbahaya juga untuk pernapasan Sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Tani selanjutnya setelah kita masukkan nasibasinya kemudian kita masukkan air kelapa pada botol ini Usahakan 15 atau 20% kita sisakan sahabat Tani ya jangan terlalu penuh Oke sahabat Tani admin mengingatkan kalau sahabat Tani membuat mall seperti ini ketika aplikasi usahakan jangan disepraikan pada tanaman jagung ketika berbuah ataupun tanaman padi ketika berbuah Karena jamur pada nasibasi yang berwarna orange bisa membahayakan buah jagung ataupun buah padi sahabat Tani ya Oke selanjutnya kita tinggal kocok Nah setelah dikocok kita tinggal pasang ini selang yang ada botol air mineralnya sahabat Tani ya Oke sahabat Tani kita tinggal fermentasi selama 14 hari Nah ini bisa dijadikan mall sebagai starter 100 ml atau 200 ml sahabat Tani ya Bisa juga kita aplikasikan pada tanaman yaitu untuk kocor 200 ml per 10 liter air Kemudian kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas atau 200 ml Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Ini adalah pupuk organik cair Kita mengembangkan mikroorganisme lokal sendiri Sehingga kita kalau sudah punya ini Ini artinya kita punya pupuk organik cair sekaligus punya setater Nah setelah kita melakukan seperti ini Usahakan cuci tangan dengan sabun Supaya menjaga kebersihan dan kesehatan kita Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!